Salah satu gebrakan terbesar pemerintahan Presiden Joko Widodo adalah rencana pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Di seratus hari pemerintahan di periode kedua, Presiden tancap gas. Ratas persiapan, tinjauan langsung ke lokasi hingga sayembara desain Ibu Kota dilakukan demi Ibu Kota Negeri yang lebih baik. Salah satu fokus pemerintahan Kabinet Indonesia Maju adalah mewujudnyatakan pemindahan Ibu Kota Negara baru. Pemindahan Ibu Kota Negara tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Wacana Pemindahan Ibu Kota Negara telah digaungkan Jokowi sejak awal periode jabatannya. Namun pematangan wacana baru terlaksana di akhir periode pertama dan mulai direalisasikan di periode kedua jabatannya. Di tahun 2019, melalui rapat terbatas pada 29 April lalu, Presiden Joko Widodo akhirnya memutuskan untuk memindahkan Ibu Kota Negara ke luar Pulau Jawa. Pemindahan Ibu Kota Negara dilakukan sebagai salah satu upaya pemerataan karena selama ini denyut kegiatan ekonomi masih terpusat di Pulau Jawa. Hal tersebut membuat Pulau Jawa menjadi sangat padat dan menimbulkan ketimpangan dengan pulau-pulau lainnya. Ibu Kota Jakarta dinilai telah meranggung beban yang berat yaitu semakin padatnya penduduk, kemacetan yang tidak terbendung, dan beban lingkungan. Setelah beberapa kali rapat terbatas akhirnya pada 26 Agustus 2019, pemerintah mengumumkan bahwa Ibu Kota Negara baru akan dibangun di Tanah Purneo, Kalimantan. Rencana untuk pindah Ibu Kota itu sudah digagak sejak lama, bahkan sejak era Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno. Dan sebagai bangsa besar yang sudah 74 tahun merdeka, Indonesia belum pernah menentukan dan merancang sendiri Ibu Kotanya. Penajam Panser Utara dan Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur dipilih oleh pemerintah menjadi lokasi Ibu Kota Negara baru. Wilayah ini dinilai kecil dari resiko bencana alam dan berada di tengah-tengah Indonesia. Dan 80% tanahnya pun dikuasai oleh pemerintah. Setelah memutuskan wilayah Ibu Kota Negara baru, Presiden pun beberapa kali meninjau pembangunan di sana. Dari mulai berdiskusi dengan tokoh masyarakat, meresmikan tol pertama di Kalimantan, hingga menjajah kawasan dengan motor modifikasinya. Kawasan intinya ada 56 ribu, kawasan intinya. Untuk kawasan pemerintahnya 5.600. Kira-kira titiknya kurang lebih ada di sini. Tetapi istana ada di mana, nanti yang menentukan adalah arsitek, yang menentukan ada urban planner. Yang menentukan mereka. Setelah desain gagasannya nanti diputuskan, kemudian digambar secara detail, mungkin dalam waktu 6 bulan, tetapi kita perkirakan nanti pertengahan tahun 2020, pembangunan infrastruktur sudah akan dimulai. Lalu, berapa anggaran yang dibutuhkan untuk membangun ibu kota negara baru? Pemerintah menyebutkan angka 466 triliun rupiah. Dari mana saja sumbernya? Berdasarkan data Kementerian Keuangan, hanya 19,2 persen sumber pendanaan menggunakan APBN. Sementara porsi terbesar bersumber dari kerjasama pemerintah dan badan usaha yang sebesar 54,6 persen. Adapun 26,2 persen mengandalkan investasi swasta. Bahkan pemerintah pun mengadakan sayembara desain ibu kota baru dan tim Urban Plus dengan konsep Nagara Rimba Nusa menjadi pemenangnya. Nagara Rimba Nusa menampilkan konsep ibu kota yang ramah lingkungan, namun tetap modern dan berbasis smart city. Juga mengadaptasi prinsip biomimikri. Artinya, pembangunan dilakukan menyesuaikan dengan karakteristik hutan, tidak menghalangi aliran air dan angin. Desain ini akan menjadi kekesan pemerintah untuk mengimplementasikannya menjadi bentuk nyata. Dengan adanya pusat pemerintahan baru, maka sejumlah instansi pusat di Jakarta pun akan dipindahkan. Beberapa kantor instansi pemerintah dan instansi penunjang yang akan dipindahkan ke Kalimantan Timur di antaranya Istana dan Lembaga Eksekutif atau Kementerian, DPR, MPR, DPD. MK, MA, Mabes Polri, Mabes TNI, hingga Bank Indonesia. Lalu berapa jumlah penduduknya? Berdasarkan estimasi dari Bapenas, pada 2024 mendatang diperkirakan ada sekitar 205 ribu penduduk yang pindah ke Ibu Kota Baru. Jumlah tersebut terdiri dari sekitar 180 ribu aparatur sipil negara dan 25 ribu anggota TNI dan Polri. Namun dalam 5 hingga 10 tahun setelah Ibu Kota resmi pindah, akan ada tambahan penduduk sekitar 1,2 juta jiwa. Angkat tersebut terdiri atas keluarga-keluarga ASN dengan asumsi dua anak per ASN sebanyak 800 ribu orang dan pelaku bisnis pendukung pemerintah. Dalam 100 hari pertama periode keduanya, Presiden Joko Widodo menggencarkan pembahasan rancangan Undang-Undang Omnibus Law dan seperti apa usaha Presiden untuk menarik investor selengkapnya tetap bersama kami hanya di Presiden's Corner. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!